Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan menjalankan ruas secara online Disini soalnya akan saya bacakan Dimana waktu ujian itu sampai dengan 60 menit ya Seperti yang sudah saya sampaikan di grup Kalian menjawabnya tulis tangan di volume bergaris Kemudian soalnya ditulis ya Soalnya ditulis Kemudian dalam hal ini Boleh pakai kalkulator ya Disarankan mereka pakai kalkulator Kemudian setelah selesai waktu ujiannya Kalian foto kartu ujian kalian Kemudian kalian pdfkan Kemudian di share ke grup Dengan format nama kalian Nama lengkap Name Dan kelasnya ya Oke Langsung saja Disini Untuk soal ujiannya Tertidik dari teori Ada 4 soal teori Dan 2 soal kasus Waktunya 60 menit ya Soal pertama Itu waktunya 10 menit Jelaskan kewajiban pejabat dalam jabatan Atau tugas pekerjaannya Berkaitan langsung dengan Objek pajak yang dikenakan PBB Menurut pasal 21 dan 22 Mudah-mudahan nomor 12 Tentang PBB ya Jelaskan juga Apa yang dimaksud dengan SPPT SKP Dan STP Ini waktunya 10 menit Kemudian soal nomor 2 Yayasan aneka memiliki rumah sakit Sekolahan Dan hotel Apakah yayasan tersebut harus Membayar PBB Dari ketiga objek bisnis yang dimiliki Kewajiban apa yang harus Dilakukan oleh yayasan tersebut Berkaitan dengan PBB Nah jelaskan argumentasi kalian Secara singkat ya Secara singkat, padat, dan jelas ya Jadi Kewajiban apa yang harus dilakukan Yayasan tersebut Terkait dengan PBB-nya Soal nomor 3 Waktunya juga 5 menit Jelaskan 4 tujuan Kebijakan Desentralisasi PBB P2 dan BPHTB Menjadi pajak daerah Nah jadi kan seperti yang sudah Saya sampaikan di video ya Bahwa PBB-P2 dan BPHTB itu Sudah dialihkan dari awalnya Pajak pusat ya Menjadi pajak daerah Atau yang disebut dengan desentralisasi Coba kalian jelaskan 4 tujuannya Tujuan kebijakan tersebut Boleh takkan argumentasi kalian sendiri Atau boleh Sesuai dengan yang di Video yang saya jelaskan Namun tolong pakai bahasa sendiri aja Kemudian Soal nomor 4 Waktunya itu adalah 10 menit Di tengah pandemi COVID-19 Banyak bisnis yang tergantung dampaknya Dimana PT Aneka merupakan Salah satu usaha yang terkena imbasnya Nah dikarenakan butuh dana Maka owner itu menjual Sebagian aset Yaitu berupa tanah Kepada pihak tiga Dimana sesuai perjanjian PT Aneka yang akan menanggung BPHTB-nya Nah Disini berkaitan dengan BPHTB tersebut Apa yang dapat dilakukan oleh PT Aneka Agar terhindar dari Pembayaran BPHTB yang besar Berikan argumentasi Kalian secara Singkat Jadi disini Karena ada pandemi ini Maka banyak bisnis yang Ternyata dampak ya Jadi ini disebut juga Bencana nasional Sehingga dalam Ini apa yang bisa dilakukan Pekanika Untuk bisa terhindar dari BPHTB yang besar Untuk membayar BPHTB yang besar Oke selanjutnya Salah nomor 5 Waktunya 15 menit Ini soal kasus Ya Tuan Andi memberi Sebilang tanah Seluas 1000 meter persegi Dari Tuan Budi Seharga 500 juta rupiah Yang dimana Berdasarkan data NJOP tanah tersebut Itu masuk kelas A12 ya Dengan Kriteria 612 ribu Rupiah Per meter perseginya NJOP-nya Nah tanah tersebut Nantinya akan dibangun Panti Jompo Untuk menampung Lansia yang tidak punya Tempat tinggal Jadi tujuannya sosial ya Tujuannya untuk Tidak Komersial Nah berapakah BPHTB yang harus Dibayar Tuan Andi Jika NJOP-TKP Ya itu sebesar 50 juta rupiah Nah silahkan Dihitung ya Dan juga Diterapikan Terkait dengan Kasus ini Seperti itu Dicermati Oke selanjutnya Soal mangal 15 menit Pak Nadi memiliki rumah Di jalan perjuangan Dengan luas bangunan 500 meter persegi Dan tanahnya 600 meter persegi NJOP bangunan Itu 50 ribu Per meter persegi Dan NJOP tanah 75 ribu Per meter persegi Selain itu Beliau juga punya rumah Di jalan Tanja Itan Dengan luas Tanah 300 meter persegi Dan Eh sorry Luas bangunan 300 meter persegi Dan tanah 400 meter persegi Dengan NJOP bangunan Dengan NJOP bangunan Itu 40 ribu Meter persegi Dan NJOP tanahnya 55 ribu Meter persegi Jangan sampai kebalik ya Ini Tolong Dibuat Diketahuinya Kemudian Berapakah PBB yang harus dibayar Oleh Pak Nadiem Untuk seluruh asetnya Dimana Kalau diketahui NJOP TKP Kota Samarinda Adalah 10 juta Ya Nah Tolong dihitung Berapa Kebesaran PBB nya Harus dibayar oleh Pak Nadiem Ya Untuk soal kasus Jangan lupa Diketahui ya Diketahui Ditanya dan jawab Ya Nggak perlu Tulis soal Cukup diketahui Ditanya dan jawab Boleh Ya Oke Itu soalnya Untuk soalnya Untuk soal teori Tolong dicetat soalnya Untuk soal kasus Cukup pakai Diketahui Ditanya dan jawab Ya Kemudian Saya akan beri waktu Se Apa Selama 60 menit ya 60 menit Untuk menjawab ini Karena tadi Harusnya saya bacakan Kemudian saya tungguin Kalian menjawab Tapi karena ini Masalah waktu ya Maka dari itu Nanti Untuk soalnya Bisa kalian Taus-taus ya Videonya Untuk bisa dicatat soalnya Oke Itu saja Jadi saya Kurang lebihnya Soal maaf Selamat menjawab Kuas ini Semoga Nantinya Hasilnya baik Semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati